Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menguatkan penolakannya terhadap tuntutan Hamas untuk mengakhiri perang Gaza dengan imbalan pembebasan Sandra pada minggu 5 Mei. Netanyahu mengatakan penghentian perang hanya akan membuat kelompok Islam Palestina tetap berkuasa dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan Israel. Ia mengatakan Israel bersedia menghentikan pertempuran di Gaza untuk menjamin pembebasan Sandra yang masih ditahan oleh Hamas yang diakini berjumlah lebih dari 130 orang. Alasan Netanyahu tak mau menarik pasukannya dari Gaza karena Hamas bisa saja menyerang balik Israel. Pernyataan itu muncul ketika delegasi Hamas bertemu dengan mediator di Mesir untuk melakukan pembicaraan tentang kemungkinan kesepakatan gencatan senjata dalam perang. Di tengah penudingan gencatan senjata, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan kelompok militan Palestina ingin mencapai gencatan senjata komprehensif. Langkah ini dinilai akan mengakhiri agresi Israel, menjamin penarikan Israel dari Gaza, dan mencapai kesepakatan pertukaran Sandra yang serius. Haniyeh menyalahkan Netanyahu atas berlanjutnya agresi dan peluasan lingkaran konflik. Haniyeh menyalahkan Netanyahu atas berlanjutnya agresi dan peluasan lingkaran konflik, serta menyabotase upaya yang dilakukan melalui mediator dan berbagai pihak. Ribuan warga Israel beruncur rasa di Tel Aviv pada Sabtu malam, menuntut kesepakatan untuk membebaskan Sandra yang tersisa. Mereka melambaikan bendera dan pelakat Israel. Israel mengatakan 128 Sandra masih berada di Gaza. Militer mengatakan 35 dari mereka diduka tewas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.